Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Pada pagi hari ini juga saya juga ingin ikut mengecam juga nih sebenarnya Yang disampaikan Gusiliya situ sangat betul Sebenarnya kalau kita lihat kenapa kita bongkar bahwa Keren Mba Alawi ini jauh beda sebenarnya seperti Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah itu adalah suku Hilmiar dari Yaman Dia gak berani turun sendiri itu Dia mengambil tangannya dari Muawiyah, sohabat Muawiyah Mengambil dari sohabatnya Saidina Ali Yang sengaja didoktrin untuk mengadu domba antara Muawiyah dengan Saidina Ali Dan ini fakta yang terjadi Kejadiannya Kang Lubis itu sampai istilahnya sedemikian rupa parahnya Dan kami juga memohon kepada pihak yang berwajib agar diusutuntas Karena memang kalau kita lihat dari kronologisnya Dari saksi mata yang banyak disitu warga hampir sekampung Habibin kumparnya juga ada disitu Dia menyaksikan gitu kan Bahkan sampai mobilnya dilempari batu oleh warga Ini kan sebenarnya kalau memang tidak salah kenapa harus lari gitu kan Dan itu kita sangat percaya dengan pemerintah yang baru wajib Kita gak rela lah kalau sampai orang pribumi itu sampai disiksa seperti itu ya Dan ini ternyata saya lihat dari sejarah-sejarahnya ternyata bukan itu saja pak Banyak dari orang-orang kita yang dipersekusi oleh oknum-oknum habib Yang mengambil tangan dari orang pribumi sendiri Nah ini harus kita lawan Kalau begitu gak jauh beda sebenarnya Kalau cara seperti itu ini adalah metode PKI Metode PKI Maka sering kita katakan oh PKI teriak PKI Nah ini Seperti yang disampaikan oleh Imam Sawi ini nyata Mereka ini adalah kelompok di mana Yastahillu nadima al-muslimin wa'amwalahum Mereka ini bertransformasi dari khawarid sebenarnya Yang menghalalkan darahnya sesama muslim Bahkan hartanya kalau berbeda pandangan dengan mereka Itu kan cerita awalnya karena lubis ini dulu dia mantan FVI Tangan kanannya bahar Alumni 212 Kemudian dia disadarkan oleh Allah Membongkar kebusukan daripada para habaib Maka jadi target utama Dan satu tahun dua tahun yang lalu juga sudah menjadi target incaran Baru terjadi di bulan puasa ini Ini Allah sendiri yang membuka Nah ini bukti Yastahillu nadima al-muslimin wa'amwalahum Mereka bahkan menghalalkan sesama muslim seperti kita ini Kalau berbeda pandangan dengan mereka Mereka Itu yang disebut dengan Sistematis daripada kelompok khawarid yang bertransformasi berkedok agama Ya sekarang ini Yang mudah-mudahan secepatnya ini diusutuntas oleh pemerintah Kita percaya kepada pemerintah Dan yang jelas ini Yang harus bertanggung jawab lebih adalah Habib Umar Assegab dari Lampung Karena dia Artinya otaknya dan dia juga Yang melihat langsung berada di mobil Bahkan ketika Kang Lubis itu di piting Dia keluar dari mobil Artinya kalau tidak ada rencana Tidak ada tujuan memang untuk Persekusi Tidak mungkin Kan begitu Itu saja Pokoknya semangat Untuk semua bangsa Indonesia Kita punya harga diri Punya maruah Negara Kesatuan Republik Indonesia Salam Pajasila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh